Sekarang kita pasang generator HHO di Toyota Land Cruiser 4200 cc VXR Turbo tahun 1995 Terima kasih Menggunakan generator HHO model CE6100 Reaktor Dressel Double Reaktor Ini tabung reservoir yang biru GASHO keluar dari sini masuk ke tabung akumulator Dressel baru GASHO keluar selangnya turun ke bawah menuju ke ruang mesin Ini PWM nya Untuk pengkabelannya adalah Satu kabel positif dipasang di sini Dan satu kabel negatif dipasang di sini Kabel negatif ini yang menuju ke bodi mobil ke ground Dan kabel positif menuju ke ruang mesin di relay pin 87 Kemudian selang dan kabel turun ke bawah Ini check valve Untuk mendukung Memasukkan udara Saat mesin mati Maka air di sini akan berpindah di sini Sehingga tempat pengisian airnya bukan di sini Tapi di sini Tapi di sini untuk tempat pengisian airnya Ini mobil dari Lampung 4 wheel drive Selang dan kabel Yang dari PWM Input ke bodi mobil Yang positif menuju Ke relay Di sini Relay pin 87 Kemudian untuk menjalankan relay ini Melalui si kering ini Ke kunci kontak Di sini Dan gasawnya Ini selang gasaw Kemudian Masuk ke tabung pengaman Masuk ke tabung pengaman Motor track Dari sini Terus kita masukkan di bawah Box filter udara Oke deh Oke deh Ini tambahan Ini tambahan di sini ya Oh iya ini untuk pengaman saja ini Oh pengaman saja ya Kalau langsung masuk dari bawah Juga boleh saja Yang penting kan sebelum filter Tapi ini sebagai pengaman Kalau Misalkan ada air Yang lari kemari Maka akan ditampung di sini Oh gitu ya Iya pengaman Lebih aman lagi pakai ini Iya Jadi tetap dipasang saja Bagusnya Oke Mas Fadel Di start Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke deh, ditutup sudah selesai ya, sama depan depannya belum ditutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati